17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita Sering denger lagu ini kan, kalau 17 Agustus-an gini Tapi tau gak siapa penciptanya? Pasti kita kalau di SD dulu dikasih tau ya penciptanya Hamun Tahar Tapi sebenarnya kita tidak dijelaskan banget nih, sebenarnya Hamun Tahar ini siapa gitu Nah, Hamun Tahar ini sebenarnya adalah seorang Habib ya, seorang keturunan Rasulullah Namanya Habib Muhammad Hussein Al-Muntahar Nah, Habib Muntahar ini itu dulu pejuang yang berpangkat mayor Dan dia juga penyelamat bendera pusaka Nah, gimana ceritanya? Jadi waktu itu agresi militer Belanda itu menangkap Soekarno dan Hatta yang ada di Jogja waktu itu ya Dan ketika Bung Karo dan Bung Hatta ditangkap ini Semua simbol-simbol yang berkaitan dengan Indonesia itu akan dimusnahkan oleh tentara Belanda Bahkan di beberapa kisah itu, kalau orang ketahuan bahwa pin merah putih atau Garuda aja itu disuruh menelan Sama Belanda itu Nah, apalagi bendera pusaka ini waktu itu ada di situ tuh Bendera pusaka ini yang dikibarkan saat proklamasi ya di Jakarta gitu Lalu, Bung Karno menitipkan ke Habib ini, Habib Muntahar Jaga ini dengan nyawamu gitu Lalu bingung kan, gimana caranya bisa lolos rahasia Belanda Tapi bendera ini bisa selamat gitu Lalu, Habib Muntahar ini kemudian punya ide gitu Bahwa dua bendera ini kemudian dibuka jahitannya yang dijahit oleh Bu Fatmati Itu dengan pelan-pelan Lalu dipisah, dilipat bersama baju-baju Jadi ketika dirahasia Belanda, ya tampak sebagai kain merah dan kain putih aja Belanda tidak mengira bahwa itu adalah bendera pusaka gitu Yang berharga banget bagi bangsa Indonesia Lalu lolos dan kemudian di kemudian hari setelah aman Bendera ini kemudian dijahit kembali Dan sampai hari ini bendera pusaka ini masih bisa kita saksikan Dan selalu ada ketika upacara di istana gitu Nah, jadi Habib Muntahar ini jasanya besar sekali Tidak hanya menciptakan lagu-lagu, banyak sekali lagu-lagu kemerdekaan Salah satunya ya hari merdeka itu Yang dinyanyikan setiap 17 Agustus ini Jadi theme song dimana-mana Jadi song dimana-mana kalau di tiktok dari lagu Memang lagunya bagus gitu Nah, dia ternyata juga Beliau ternyata juga salah satu penyelamat bendera pusaka Nah, ini beliau juga sempat menjadi dubes Indonesia untuk kehatikan ya Di masa beliau masih berkarya gitu Jadi sekarang teman-teman jadi tahu kan Tidak hanya tahu siapa pencipta lagunya Yang ternyata adalah seorang Habib atau keturunan Rasulullah Tapi teman-teman juga tahu bahwa ternyata Habib Muntahar inilah yang menyelamatkan bendera pusaka Yang sampai sekarang ini masih bisa kita saksikan Oke teman-teman Itu contoh hari ini semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!